Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Keren semua! Keren semua! Terakhir aku ngobrol sama temenmu dua orang yang seri putihan. Satu pakai topi gini, satu pakai tas ini. Gue bilang, ih gagal! Tapi dulu cemberut, tiba-tiba gue bilang, tapi lupa dua keren, lompat-lompat. Oh iya? Cewek cowok? Bela kali. Ada satu pakai baju putih, pokoknya putih-putih, yang cewek pakai tas tiker, yang satu pakai topi tiker. Topi tiker? Mas mula sekali ini. Gak tau sih, bentar kita lihat ya. Seru banget, jadi gak teriak-teriak. Itu kita bener-bener high five, karena bajunya dress code-nya pas, gue bilang, lu berhasil ngebawain beberapa gaya, walaupun lu baju ini gak cocok untuk sebuah PSA dikit dulu. Oh iya, bentar-bentar. Oke, yang punya ide baju putihan siapa? Konsep dress code white ini? Hmm, sebenarnya sih ibu. Ibu tuh emang suka putih. Itu dalam bentuk permintaan? Atau emang lu cuma pengen menghargai nyokap? Enggak sih, karena kan aku anak tunggal. Jadi, aku tahu ibu suka putih, yaudahlah putih aja. Aku juga sama Reddy suka pantai. Oke, match. Jujur sih, teleponirnya Bali banget kan? Dapet ya? Tapi gue gak suka, tapi gue lagi benci-benci sama Bali sekarang. Wow, Bali sih. Kangen ya? Oke, idenya putih, pantai, nyatuinnya dalam kondisi Surabaya dan kehidupan sosial kalian berdua yang Surabaya itu gimana? Nyampein gitu. Karena jebakan banget nih, gue dapet beberapa temen, passion yang dateng ke acara lu berdua, ternyata mereka benar-benar yang gak ngeh. Oh putih ya, gitu. Gimana sih menyampaikan itu? Selain lewat undangan, apa digosipin dulu? Atau udah waro-waro ke temen-temen? Gosip malah enggak. Temen-temen banyak yang kaget ya, Biya. Kok nikah cepet? Padahal gosip-gosip yang udah gitu. Sebenernya kan emang dipersiapin lama, dan emang sengaja itu di indoor, tapi dibikin suasana seperti outdoor. Tapi gue suka, gue suka konsepnya antara stage, sama flaminan. Oh. Terus tengah-tengahnya ada square box. Square box itu, terus love it gitu. Dan begitu gue mau keluar, oke ada foto opportunity disini. Gue sempat foto. Kalau stage-nya itu sih sebenernya si Freddy yang... Awalnya, awalnya annoying. Awalnya annoying, tapi begitu... Karena makan tempat? Bukan karena makan tempat, karena gak dipake. Karena semua orang sibuk makan dan segala macem. What is this? Begitu lu naik disitu, lu berdua nyanyi, gitu kan. Imagenya orang tentang stage yang ada musician-nya dan mempelai, itu hilang. Center semua kesitu. Mau tau gak ngingetin gue apa? Center stage di Bali. Center stage di Bali? Heartbox. Iya. Panggung atas. Dan itu idenya siapa? Ya. Untuk apa? Jadi sebenernya gini, rancangan itu kan karena mengkoreborasi antara adat Padang sama ada Jawa. Oke. Nyokap lo gagul kan orang Padang. Jadi alhasil, panggung itu dipergunakan untuk tarian Padang. Terus tarian adat. Itu diopening di awal. Karena untuk... Justru kalo tari persembahan dan tari lilin, itu butuh space yang gede. Karena masa-masa ya. Gue pernah belakang itu pake kemiri loh. Lo tau gak? Aslinya tuh pake kemiri di sini. Jadi biji kemiri dibolongin, jari lo dimasukin, piring lo teks. Dibawanya beli. Gua pernah tinggal di Sumatera nih. Oh ya ampun. Terlanyat. Dan itu terjadi? Dan itu udah terjadi. Dan akhirnya untuk bisa mengkolaborasinya dengan... Saya sama Wulan suka musik. Iya. Saya sama Wulan juga suka. Selalu bagus. Lu suka. Lu suaraku? Biar laki lu aja dimuji. Selalu bagus. Selalu bagus. Lu juga... Aku sama Wulan juga lumayan sering hangout malam. Terus akhir hasil... Udah tengah kita kasih set DJ. Dan... Akrilitnya kita kasih lampu-lampu. Dan pada saat momen perubahan... Tapi kejawab pertanyaan gue satu. Lu kayaknya ngasih hadiah catwalk ku Nadia ke Wulan. Iya. Catwalk. Stage. Stage. Ya momennya cuma... Bedanya kalau nikah dan tidak itu... Pada saat dia pakai baju gitu... Aku yang ngerasa... Dia yang ngerasa... Ini sama aja kayak fashion gitu. Jadi dia biasa gitu dengan pakai... Secara lu. Momennya ya... Aku yang ini mau nikah nih. Ini resepsi ketemu orang banyak. Dia yang lebih yang... Hei. Hei. That's your nice. Gitu aja loh. Gue bayang di belakang panggung ya. Ini jadi udah biasa ngeliat gini. Make up juga udah biasa duduk. Oke. Kita bicara baju lu sekarang. Oh ya oke. Siapa yang ngerancang? Lasmin Nungki. Lasmin Nungki. Desainer Surabaya. Desainer Surabaya gue bisa liat taste nya beda banget. Karena sejauh ini pengamatan gue tentang fashion di Surabaya agak stagnan. Ya ada dua kubu. Satu kubu kebaya yang agak tetet-tet ya. Dan satu kubu dress yang you know that. Dan gue gak ngebayang. Gue gak ngebayang karena gue tau lu ada acara pernikahan. Akadnya tanggal 11 ya. 13? Eh akadnya tanggal 12. 12. Akadnya tanggal 12. Dan gue ngebayang lu pasti pakai kebaya. Iya. Dan gue gak ngebayang malem itu lu pakai kebaya. Oh iya. Iya. Gue gak ngebayang. Gue ngebayang lu pakai count. Oh. Gue karena gue gak tau lelaki lu dari Sumatera gitu. Gue ngebayangnya itu. Tapi begitu gue ngeliat. Oke. Tapi karena putih. Ya itu tadi. Karena dress code-nya putih. Kok gak ngebayang? Gaun. Iya sih. Padahal semua orang masih bilang. Kira kamu pakai gaun lho? Bridal. Enggak. Aku kebaya. Kok putih? Lihat aja nanti. Seru-seru. Terus berapa kali fitting? Fitting... Dua kali. Dua kali. Normal banget ya. Kayaknya sama kayak fitting model juga ya. Iya. Fitting yang belum jadi dan sudah jadi. Enggak. 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 Enak banget. Jadi itu cuma kayak fitting. Desainernya bilang, Mbak kamu kayak mau show ya? Iya emang. Ini muter-muter gitu. Udah. Lu fittingnya berapa kali? Lu naik berat badan ga? Fitting. Enggak. Enggak berat badan. Jadi fitting lebih. Dia ngaranya sih. Ini waktu fitting. Ini waktu dia coba baju. Iya. Biasa. Let this thing. Jadi untuk rasa ini ke kecilan atau enggak itu lebih ke dia. Jadi cuma ngaca gini. Ini kayaknya enggak kok pas. Pas ya udah. Always. Iya. Selalu. Lalu. Oke. Terus berapa baju total pernikahan lu pakai baju? Akat satu, resepsi satu. Udah. Sama pengajian-pengajian biasa kok. Kayaknya repotan show deh. Lu kayaknya sobat baju, 6 baju deh. Iya. Iya. Jadi ini cuma yaudahlah dipakai sebentar yaudah. Tapi bagus. Thank you. Terus rancangan lu serahin sama dia? Enggak sih. Enggak sih. Emang agak. Ada interview ya. Ada sharing. Ada bagian mana yang benar-benar lu dari baju ini? Aku enggak mau yang terlalu berlebihan warnanya. Cuman karena itu kan di stage. Jadi kan pasti orang ngeliat harus center-nya kan harus di output sama di ready. Enggak mau berlebihan tapi tetap elegan. Yang gue dapet ya. Yang gue dapet dari bajunya lu berdua. Itu disebut putih tapi enggak putih. Tapi enggak bisa dibilang enggak putih juga. Karena ambiencenya putih. Itu pintarnya desainer itu. Salamin dari gue. Ya oke enggak ratu salamin. Kalau bikin baju pengalaman bikin baju putih itu selalu punya masalah dengan putihnya itu. Tiba-tiba ada putih tulang atau putih. Tapi lu kan ada efek silvernya. Jadi putihnya lu tuh mahal. Thank you. Kita balik lagi slide satu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!